Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar, jadi di video hari ini aku mau share ke teman-teman semua gimana caranya share link Shopee Affiliate pake aplikasi Milshake dan bertahan lama sih link Shopee Affiliate yang ada di Milshake gitu. Maksudnya tuh bertahan 2 minggu atau misalnya seminggu, sebulan, dan lain-lain. Aku bakalan bahas buat teman-teman yang pengen tau, boleh simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Buat teman-teman yang pengen pake aplikasi Milshake itu tuh digunakan di link bio ya guys nih. Contohnya aku mau kasih tau, misal kalian promosi di instagram, di instagram itu kalian membutuhkan aplikasi Milshake. Kita masuk dulu ke akun aku yang khusus untuk Shopee Affiliate. Nah, jadi nanti kalian bisa taruh di atas ini nama toko ada di link. Ini adalah namanya link bio guys. Jadi kalian mempromosikan produk-produknya itu di real instagram. Kenapa sih harus pake link bio? Karena kalo kalian pake link biasa itu gak bisa guys. Karena gak bisa di klik kalo di kolom komentar instagram. Itu tidak bisa menampilkan link. Karena kenapa? Karena link di kolom instagram itu gak aktif. Jadi gak bisa langsung membawa customer ke Shopee-nya langsung gitu. Tapi kalo di editing kayak gini, di link bio itu sudah langsung ada dan bisa link-nya itu membawa customer ke Shopee-nya langsung. Coba kita cross-check ya. Nah, jadi pokoknya tuh kalo misalkan kita nge-share produk di Shopee Affiliate. Misalnya nge-share produknya tuh di instagram. Itu wajib banget pake Milshake. Kita coba ya. Kita coba lihat yang ini. Pembelian klik link 98. Berarti ada di link nomor 98. Kita klik untuk link bio-nya. Terus kita scroll. Nah, ini adalah kotak sekat untuk baju ya. Yang nomor 98. Yang aku share tadi di real instagram. Ketika linknya di klik, ini akan masuk langsung ke kotak baju yang aku salin tautannya dan aku taruh di Milshake. Buat teman-teman yang nanya, berapa lama sih link Milshake bertahan? Dan bertahan lama guys. Selama kita nggak ngehapus aplikasi Milshake-nya. Dan selama kita nggak ngehapus link yang ada di Milshake. Itu bakalan terus di save di Milshake. Kalian bisa lihat ya. Aku pertama kali yang hanger kayu ini. Ini udah lama banget tahun 2022. Sekarang kan 2023 ya. Ini udah bertahan lama. Hampir setahunan guys. Jadi, memang kalau misalkan linknya tidak kita hapus di Milshake itu bakalan tetap ada dan bakalan tetap bertahan lama dan tidak akan terhapus. Ketika kita nggak hapus ya nggak akan terhapus gitu loh. Jadi, linknya akan tetap aman ada di Milshake. Makanya kenapa aku rekomendasiin banget untuk pakai aplikasi Milshake? Karena ketika kalian nge-share mau ratusan video atau misalkan mau ratusan link Shopee Afiliate disimpan di Milshake itu bakalan tetap aman. Nih kayak gini-gini. Itu kalian bisa banget taruh di real Instagram karena videonya tuh nggak bakalan terhapus gitu loh. Walaupun kita misalkan udah lama banget. Kecuali kalau kita menghapus videonya dan kemudian menghapus linknya. Itu baru bakalan terhapus secara otomatis kayak gitu guys. Jadi, untuk tahan lama itu selama kita ngehapus dia bakalan ada terus gitu loh di aplikasi Milshake-nya. Kemudian aku bakalan kasih tutor juga ya gimana caranya masukin link di aplikasi Milshake. Pertama, kalian harus download dulu video dari aplikasi Shopee karena kalau di real Instagram biasanya aku nge-share video. Dan kalau misalkan bentuk video itu biasanya lebih banyak orang yang lebih tertarik. Makanya kalau di real Instagram itu all video gitu loh. Kalau untuk foto-foto itu bisa di-share-nya di Shopee guys. Eh, sorry, di Facebook maksudnya. Jadi, kita bisa nge-share untuk foto-foto cukup di Facebook. Ini contoh video tapi aku pengen videonya yang lebih menarik gitu ya. Yang lucu-lucu. Nah, yang ini kayaknya lebih oke ya. Lebih jelas videonya dan kita akan download. Kalau mau download videonya klik aja. Terus ada titik tiga sebelah kanan kemudian di-download. Tapi kalian harus ingat ya nama tokonya apa. Karena kita akan salin tautannya di aplikasi Shopee biasa. Kalau di web kayak gini hanya bisa download video doang. Kemudian kalau udah download kita back dan langsung masuk ke aplikasi Shopee-nya. Terus masukin nama tokonya yang tadi ya. Nama tokonya tuh alo. Alo.co guys. Tapi nggak ada. Kita coba alo. Nggak ada. Kita search lagi. Alon. Alon.co Alon. Nih, muncul. Terus kita masuk ke tokonya. Tadi itu kan produknya yang ini. Nah, setelah itu kita salin tautan. Kenapa nggak bisa download video di sini? Karena kalau download video di sini tuh nggak ada notifnya guys. Nggak ada notif downloadnya. Jadi kita nggak bisa. Jadi harus downloadnya itu di aplikasi web ya. Tadi di web. Ini udah start seller ya guys. Jadi kita kalau nge-share produk ini dipastiin kita bakalan dapet komisi. Terus kita masuk ke milkshake. Kita masukin dulu link-nya. Kemudian di sini kita edit. Dan terus masukin link yang tadi udah disalin. Salin. 109 berarti yang selanjutnya adalah 110. Tambah. 110. One set. Kemudian tautannya ditempel dan add first. Aku biasanya memunculkan link yang baru di edit. Itu di yang pertama. Nomor 110 sudah kemudian publish. Jadi one setnya itu tautannya sudah disalin dan sudah disimpan di aplikasi milkshake. Terus tahap yang selanjutnya kita masuk ke Instagram. Dan kita masukkan reel yang tadi sudah aku download. Nah kalau udah langsung aja tambah. Terus klik berikutnya. Berikutnya lagi. Dan kalian tulis. Kalau linknya itu ada di nomor 110. Harga super murah. Terus masukin link-nya. Link nomor. Nah udah kayak gini. Kemudian bagikan. Nah kalau udah kita lihat hasilnya. Nah ini adalah reel yang baru banget aku bagikan. Ini tuh udah ada captionnya. Jadi captionnya itu aku udah info kalau linknya itu ada di nomor 110. Nih guys tuh. Terus kalau mau cross check link. Kita masuk lagi ke aplikasi milkshake-nya. Diklik aja aplikasinya. Terus yang nomor 110. One set gemoy. Kita klik. Kalau mau cross check. Nah ini adalah link yang tadi aku salin tautannya. Dan aku save di milkshake. Oke guys. Itu dia caranya ya. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku. Dan see you on my next video. Bye bye. Bye bye. Terima kasih.